Hai hai Inpolover, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, dan dimudahkan setiap urusannya. Kali ini kita akan membahas sejarah, fakta dan keunikan kota Pontianak. Di kota inilah penduduk Tionghoa terbesar di Indonesia dan juga gadis-gadis Dayak yang cantik dan mempesona. Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Katulistiwa, kota Pontianak Kalimantan Barat setiap dua kali dalam setahun. Hari tanpa bayangan tersebut terjadi pada 21-23 Maret dan 21-23 September. Di tahun 2021, hari tanpa bayangan digelar secara terbatas dengan mendirikan telur-telur secara tegak di kawasan tubuh Katulistiwa. Telur-telur tersebut berdiri tegak tanpa bayangan. Konon siapapun yang berada di garis Katulistiwa saat fenomena kulminasi matahari, dipercaya akan awet muda. Tuguh Katulistiwa berada di Jalan Katulistiwa, Kecamatan Pontianak Utara. Tuguh ini dibangun pada tahun 1928 oleh astronom dari Belanda. Tahun 2019, ahli dari Institut Teknologi Bandung ITB, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LAPAN, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIFI untuk melakukan penelitian posisi tepat garis Katulistiwa. Hasilnya garis Katulistiwa berada tepat di bangunan bola dunia yang ada di kawasan tubuh Katulistiwa. Kota Pontianak dilalui sungai Kapuas sungai terpanjang di Indonesia dan sungai landak yang membelah kota yang dikenal dengan nama kota Katulistiwa. Lalu dari mana asal usul nama Pontianak? Dikutip dari buku asal usul kota-kota di Indonesia Tempo dulu yang ditulis Zainuddin HM nama Pontianak tak lepas dari kisah hantu kuntilanak yang selalu mengganggu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Kadri. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Kadri lahir pada tahun 1142 Hijriah atau 1729 atau 1730 Masehi. Ia adalah putra dari Al-Habib Husin seorang penyebar ajaran Islam yang berasal dari Arab. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Kadri adalah pendiri serta menjadi Sultan pertama di kerajaan Pontianak. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Kadri adalah pendiri serta menyusuri sungai Kapuas. Sultan Syarif selalu diganggu kuntilanak. Ia pun terpaksa melepaskan tembakan meriam untuk mengusir hantu kuntilanak. Selain itu lokasi jatuhnya peluru meriam yang ditembakkan akan didirikan sebuah kesultanan. Peluru meriam jatuh di dekat persimpangan sungai Kapuas dan sungai Landak yang kini dikenal dengan nama beri. Cerita lain menyebut nama Pontianak berasal dari pohon kunti yang artinya pohon-pohon yang sangat tinggi. Penyebutan pohon kunti tersebut berada di surat Hussein bin Abdurrahman Al-Aidrus kepada Syarif Yusuf Al-Kadri. Tak hanya itu, nama Pontianak juga disebut berasal dari kata pontian yang berarti pemberhentian atau tempat singgah. Lokasinya yang strategis membuat wilayah tersebut menjadi tempat singgah sementara untuk pelaut atau pedagang yang melintas. Asal-usul lain kata Pontianak berasal dari kata kuntian yang dalam bahasa Mandarin berarti tempat pemberhentian. Dan sebagian besar orang tua Tionghoa di Pontianak masih menyebut kota tersebut dengan nama kuntian. Kota Pontianak didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Kadri pada Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 1771 atau 14 Rojab 1185 Hijriah. Inilah fakta menarik dari kota Pontianak. Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat Indonesia. Kota ini dikenal sebagai kota katulistiwa karena dilalui garis katulistiwa. Selain itu, kota ini juga memiliki julukan sebagai kota seribu parit dan Pontianak kota bersinar. Kota ini memiliki luas wilayah 107,82 km persegi, dengan penduduk pada 2021 berjumlah 672.440 jiwa. Wisata Pontianak Pariwisata kota Pontianak didukung oleh keaneka ragaman budaya penduduk Pontianak, yaitu Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Suku Dayak memiliki pesta syukur atas kelimpahan panen yang disebut Gawai. Masyarakat Tionghoa memiliki kegiatan pesta Tahun Baru Imlek, Kep Gomeh, dan perayaan sembah yang kubur Cengbeng atau Kuo Chiet, yang memiliki nilai atraktif turis. Kota Pontianak juga dilintasi oleh garis katulistiwa yang ditandai dengan tubuh katulistiwa di Pontianak Utara. Selain itu, kota Pontianak juga memiliki visi menjadikan Pontianak sebagai kota dengan pariwisata sungai. Beberapa destinasi wisata favorit di Pontianak diantaranya adalah Museum Negeri Sejarah Budaya Khas, Keraton Kadriah, Masjid Jami Pontianak, Kampung Wisata Kuantan, Pantai Pasir Panjang, Paradise Key Water Park, dan Taman Alun Kapuas. Hey there, subscribe to my channel, and also press this bell icon. Kalau kamu masih bingung cari tempat wisata menarik, inilah 7 tempat wisata yang wajib kamu kunjungi saat berada di kota Pontianak. 1. Pantai Pasir Panjang Tempat wisata di Pontianak yang wajib dikunjungi pertama adalah Pantai Pasir Panjang. Pantai ini masuk dalam kawasan Selat Nasik. Lokasinya benar-benar terletak di balik hutan. Tak heran akses ke pantai ini pun tergolong susah. Jika kamu ingin singgah ke pantai ini maka kamu perlu berjuang keras untuk sampai di tempat ini. Hal yang unik dari pantai ini adalah pasirnya bertekstur keras yang tak dapat kamu temui di pantai lainnya. Di sini kamu juga akan menyaksikan hamparan pasir putih. Cocok untuk foto dan mengisi feed Instagram kamu. Tiket masuk pantai ini juga murah meriah cukup dengan Rp10.000 pada weekdays dan Rp20.000 untuk weekend. 2. Taman Nasional Gunung Palung Tempat wisata di Pontianak lainnya adalah Taman Nasional Gunung Palung yang diperkirakan memiliki luas kurang lebih 90.000 hektare. Taman Nasional ini memiliki ekosistem yang sangat lengkap mulai dari hutan tropis, hutan bakau, rawa, hingga pegunungan. Dengan berbagai spesies flora dan fauna yang eksotis, di sini juga bisa ditemui spesies anggrek hitam yang hampir punah di sekitar Sungai Matan. Tempat wisata di Pontianak ini terletak di Padu Banjar, Simpang Hilir, Ketapang, Kalimantan Barat. 3. Danau Biru Singkawang Tempat wisata di Pontianak selanjutnya ialah Danau Biru Singkawang. Danau Biru Singkawang merupakan sebuah danau yang tercipta dari bekas penambangan emas. Kerennya, tempat wisata Pontianak berupa danau ini disebut-sebut sebagai lokasi wisata terbaik yang ada di kota Singkawang. Memang terbentuk secara tidak sengaja. Pemandangan airnya yang berwarna biru mencolok menciptakan kesan keunikan tersendiri di mata wisatawan. Ditambah lagi dengan keadaan alam sekitarnya terlihat masih sangat alami. Membuat pikiran jadi lebih rileks. 4. Aluvera Center Merupakan pusat budidaya tanaman lidah buaya yang kerap menjadi daya tarik wisata kota Pontianak. Selain menemui hamparan kebun lidah buaya, kamu juga bisa mengintip proses pengolahan aluvera menjadi berbagai produk seperti dodo, permen, hingga berbagai kosmetik. 5. Taman Burung Singkawang Tempat wisata di Pontianak selanjutnya adalah Taman Burung Singkawang. Taman ini kerap digunakan oleh masyarakat sekitar untuk dijadikan tempat bersantai di kala sore hari. Taman ini kerap disebut warga sekitar sebagai Taman Mes Daerah, sebab letaknya berdekatan dengan Mes Daerah Singkawang. 6. Katulistiwa Park Tempat wisata di Pontianak yang wajib dikunjungi ialah Katulistiwa Park. Katulistiwa Park dapat dikatakan adalah ikonnya Pontianak. Letaknya tak terlalu jauh dari pusat kota Pontianak, kira-kira 3 km aja. Di sini kamu bakalan dapat banyak informasi penting tentang sejarah pembangunan tubuh tersebut. 7. Keraton Kadariyah Tempat wisata di Pontianak yang satu ini dibangun pada tahun 1771 hingga 1778. Pada saat kepemimpinan Syed Syarif Abdurrahman Al-Kadri menjadi sultan yang pertama tinggal di keraton tersebut. Lokasinya tepat di pinggir sungai. Tepatnya di Jalan TJ Raya 1. Dalam Bugis, Pontianak. Keraton Kadariyah memiliki struktur bangunan unik dengan warna cet kuning berukuran sekitar 30 x 50 meter dan terdiri dari tiga lantai. Kentalnya sisi historis bangunan dibuktikan dengan masih banyaknya benda-benda bersejarah seperti kursi singa sana, baju kesultanan, tombak penobatan, cermin seribu, dan masih banyak lagi. Di bagian luar bangunan keraton ada meriam kecil berjumlah 13 yang dibuat oleh Perancis dan Portugis. Untuk masuk ke tempat wisata ini kamu cukup membayar 7.000 rupiah. Kemudian mal besar yang ada di kota Pontianak. 1. Matahari Mall. Lokasi di Jalan Jenderal Urib Sumoharjo No. 1 kecamatan Pontianak Kota. Tidak jauh dari stadion PSP. 2. Mall Ramayana. Terletak di Jalan Tanjung Pura. Kelurahan Benua Melayu Laut. Kecamatan Pontianak Selatan. Tidak jauh dari jembatan Kapuas 1. 3. Ariyani Mega Mall. Alamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 4. Kelurahan Paritokaya. Kecamatan Pontianak Selatan tidak jauh dari Bundaran Tugu Dibulis dan Hotel Mercure. Kelempat, Transmart Carrefour Kuburaya. Terletak bersebelahan dengan Bundaran Kodam. Jalan Arteri Supadio. Kecamatan Sungai Raya. Kabupaten Kuburaya. Selain itu, Kota Pontianak juga sudah memiliki Bandara Internasional. Jadi bisa mempermudah buat kalian dari luar kota ataupun luar pulau jika ingin berlibur ke kota ini. Bandara ini adalah Bandar Udara Internasional Supadio. Terima kasih sudah nonton dan support channel ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Sampai jumpa di video berikutnya.